Intro Konnichiwa minnasang Selamat siang sobat-sobat dan susu home gaming Kita balik lagi di game Adel Hero Khususnya, yap, lihat di atas kita Di akun home siang Yang baru kita buat beberapa hari Kemarin ya Sebelumnya tuh gue cuman pengen bilang di event preview Itu kita punya brave spirit Apa yang namanya Brave spirit tourney Kenapa jadi tourney, kenapa bukan journey Tapi jadinya tourney Tapi ya terserah adil hero aja ya Barengan sama summon prizes Untuk hero baru Hero baru udah ada ya namanya Luna Cuman karena Informasinya tuh belum terlalu lengkap Gue cuman bakal tunjukin heronya Seperti ini Gue udah masukin ke discord juga Hero tampang heronya seperti ini dan dia sepertinya Assassin, kita mikirnya dia adalah Seorang ranger karena kita gak punya ranger Terakhir kita punya ranger di fortress itu Inosuke Tapi di age game bilang Tidak Kita bakal rubah dia menjadi assassin Padahal assassin kemarin udah keluar si saja Tapi keluar lagi assassin si Luna Jadi Terserah yang buat game kan mereka Bukan kita-kita cuman ikut-ikutan Dan Dan Kalau player baru mungkin bisa nyobain Luna Tapi gue ragu assassin bisa bawa kalian Sampai ke jauh Biasanya Enggak ya kan Kecuali kalian punya rogan dan kalian punya drake Dalam satu tim tapi kalau enggak Enggak Iya kenapa assassin gue gak ngerti Tapi ya sudah lah ya Oke jadi kita sekarang mau ke Oh ya untuk Untuk event yang tadi gue hampir lupa Belum ada kisi-kisi untuk event brave spirit journey Jadi kalau udah ada event tentang si brave journey Brave spirit journey gue bakal ngasih kisi-kisinya untuk suhu-suhu Jadi tetap aja ya Yang namanya event summon ya Siapin herux summon scroll Gue gak tau ini akun bisa ikut apa enggak Ini akun Oh ini akun fortress ya Jadi bisa ikut sebenernya Kita bisa dapetin Cuman gue biasanya main itu di Event yang Pray summon Pada saat transcendence-nya keluar Jadi kita lihat aja ya Tergantung hadiahnya Kalau hadiahnya bagus mungkin kita bisa main Kalau hadiahnya jelek kita skip Oke langsung Kita mau ke void campaign Karena kita udah nyampe di Di wave terakhir gue semalaman Semalaman biarin aja Dia jalan ini kan Kalah pencet Menang pencet gitu-gitu aja ya Sampai ketiduran Dan kita sampai di 2 slash 5 slash 10 Yang menurut gue Hampir tidak mungkin ya Apalagi kalau kita pakai main Si Star Archimedes Holmes yang Gue pikir Star Archimedes Holmes yang gak sekuat ini Tapi Well 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 Dia udah sekuat ini Attack-nya dia itu udah 9.779.000 Kenapa gue ganti kayak gini ya Karena emang main seperti ini yang lebih optimal ya Jadi pilih salah satu transcendence Terus kuatin semua anak kuasanya aja Fokus ke salah satu transcendence tersebut ya Jangan dibagi-bagi kekuatan Nanti susah ya Jadi Dia aja sendiri udah punya 9 juta power Tentu saja kita kuatin kamu Dan kita kuatin kamu Sebagai anak kuasanya Si Star Archimedes Holmes yang Dan gue build Mystic Fairy Freya Ya kayaknya itu aja yang bisa dibilang sekarang Yap Oke Kita akan coba Battle Kita akan tetap pakai core-nya sih Star Archimedes Holmes yang Karena core-nya terlalu OP Sorry Core-nya OP banget ya Setiap kali diserang Kita akan dapet shield Kita akan dapet Bukan shield Kita akan dapetin armor Kita bakal dapetin attack up Komplit lah ya Oke Jahra kena Persepsual Disorder Dia gak bakal bisa ngasih CC Bro ini terlihat gampang banget Apalagi kita bawa Ilemach Ada yang komen bilang Ah dia dibantu sama Ilemach Ya begitulah ya Dia kan anak kuasanya Star Archimedes Holmes yang Apa boleh buat ya kan Kita harus memperkuat Ilemach Untuk bisa memperkuat Star Archimedes Holmes yang Jadi begitulah Mumpung anak kuasanya bagus Tuh Aspon udah mati Kenapa dia mati Mungkin karena racun Racunnya Freya sama Sorry Racunnya Freya sama racunnya si Star Archimedes Holmes yang Ya Ya Bro Sip Mantep Damagenya itu lumayan ya Liat aja damagenya Freya juga lumayan bagus Damagenya dengan racunnya Dan Ilemach oke banget ya Tetep oke Gue bener-bener Gedein attacknya si Ilemach Biar kita dapet banyak shield Dan Iya kita lolos Kita lolos Jadi ada satu hal yang pengen gue cobain disini Yaitu Kita pengen coba ngelawan Kamu ya Kita pengen nyobain ngelawan kamu Tapi tentu saja kita akan Makain kamu dengan Antlercain Gue gak tau Lo gak tau Lo gak tau kita bisa menang apa enggak Dari sini Dari dia Kita punya lemak sih ya Kita punya shield Harusnya sih aman Harusnya ya Ayo kita coba Kita udah kalahin dia kemarin Pake Mockman Coba lagi deng Kamu kita gak pake Kamu Kamu Kita bakal pake kamu aja Core nya terlalu super duper OP Meskipun dia cuman punya 40 botol di awal Di bintang satunya Kalo dia bisa punya kayak berapa Kalo dia punya 60 botol di awal Alias bintang 3 Wow Dia pasti keren banget Oke Start Kamu punya kekuatan untuk ngelahin boss Atau gak dengan poison Poisonmu Kita liat Masalahnya boss bisa purify poison Itu dia masalahnya Dia cuman ngasih 1 lapisan Racun Iya dia cuman bisa ngasih 1 racun Freya Gue butuh Untuk kamu menghilangkan Holy damage nya si boss Udah kali 6 itu Holy damage nya si boss Bro Please bro Holy damage nya si boss Udah bintang Oh udah 4 sekarang Kenapa homes yang kita gak block Wait Kalo kamu gak block Kamu pasti mati bro Bro block bro Oh Nah Kita coba lagi Dia gak bisa pake antler skin Ini susahnya kalo ngelawan pve Pake star aklamis homes yang Karena poison nya semua bakal di Ini sama si musuh ya Bakal di purify Kecuali kita punya Banyak debuff Harusnya sih Harusnya sih Si doppelganger natalia Bisa ngasih banyak debuff Tapi Ya Ngerti aja Dia gak punya sublim Sekarang Kita punya cuman kebanyakan Kita punya burn Dari si elemack Terus kita punya Poison Poison Dari si Star aklamis homes yang Masalahnya Poison Freya Sama poison star aklamis homes yang Dihitung satu sama musuhnya ya Jadi Sekali dihilangin potion ya Sekali dihilangin tuh racun-racunnya Semua-semua racun bakal hilang Eee Burn masih ada Tapi gue gak ngeliat racun Oke racun ada dua disitu Coba kalo mereka gak bisa Mereka bisa Ngelepas sisi Tapi kalo mereka gak bisa Ngelepas Dot Itu pasti bakal Menguntungkan buat kita Cuman Mereka ngelepas semuanya ya Salah satu dari Yang mereka kena ya Hilangin apa mereka Oh Oke Mereka hilangin racunnya Liat Gak ada racun sekarang Ada burn Tapi mereka ngilangin racun Kita gak punya damage Kita punya survive Kita punya kekuatan bertahan Dari si Elemack No Freya kalo udah mati Gak ada kesempatan Yeee Semoga aja si Luna punya kemampuan Disini Kalo Luna punya Kemampuan yang bagus Kemungkinan Dan kalo emang Anakosannya tuh Berhubungan dengan Elemack dan juga Hyper Apa namanya Star Alchemist Homesha Mungkin kita bisa build Si Luna Kalo enggak kita bongkar Bangkir sana sini Akun rusak loh Dan corenya juga ya Corenya juga kemana-mana bro Oh no Berapa sekarang Setengah Tapi gue gak melihat Ada hal yang bagus Disini Ya kan Kita gak bisa ngumpulin Racunnya Masalahnya ya Kita gak bisa ngumpulin Racunnya Hah Jadi Ya Kita dapet satu Ini ya Kita dapet Kita udah mulai Kita bisa ngumpul Scattered Spirit Vein Dan juga Si Aurora Gem Shard Oh iya Gue gak Gue gak habis Ini ya Dia bisa lewat Sampai kesini Gue tuh sama sekali Gak ada kepikiran Selanjutnya Udah kayaknya Bakalan susah Kalo kita lihat Semoga Luna Bisa gantiin ya Semoga Luna Bisa gantiin Tim ini Cuman masalahnya Gue gak tau Assassin Gue kurang suka Assassin Di game Adel Hero Assassin Sangat Tidak mendapatkan Kasih sayang Dari developer Assassin Parah banget Di game ini Yom Tam Gue gak suka Yom Tam Bahkan gue lebih suka Sword Flash Si ada depan Yom Tam Kalo kalian mau Hope Gaming Ngerang Assassin Nomor 1 Gue bakal ngasih Ke Gister Ya Nomor 2 Gue bakal ngasih Ke Assassin Sword Flash ya Nomor 3 Baru si Yom Tam Ada lagi Ada lagi Assassin Transcendence Selain mereka Nggak ada kan Suka main Suka main sama Si Yom Tam Mungkin kita bisa buat Natalie jadi Ibukos Bisa aja Come on Punya Freya Dan juga Ilemak Dalam satu tim Bener-bener Naik Survivability Nya tuh Naik 150% Bisa Dodge Dodge Dan Bisa dapet Shield Dan juga Kita bisa dapet Perceptual Disorder Iya Perceptual Disorder Itu Good Banget Sword Flashnya Masih aja Strong Banget Iya Iya Gue gak ngeliat Mereka bisa menang Dari kita disini Iya 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 Dan Ber Oke Iya Itu aja Dia bagus sih Tapi gue gak tau Liat aja si Luna Bagus apa enggak Tapi Untuk sementara waktu Kita akan mempertahankan Si Star Akram Som Yang jadi Bapak Kos pertama kita Jadi semoga Semoga semua Terima kasih Video bersen Sehat Semangat Semoga 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 Termasuk Game Dan Sampai jumpa lagi Di video-video Selanjutnya Beranggap Gaming Sayonara Bye Bye Busta Sampai jumpa lagi Terima kasih.